Intro Setelah sukses pemerintah membangun sirkuit Mandalika di kawasan ekonomi khusus Mandalika dengan kelaran balak MotoGP di tahun 2022, kini Indonesia juga akan punya sirkuit baru lagi, yakni sirkuit F1 yang dibangun di Keteluan, Rio. Pembangunan sirkuit Grade 1 bagi Formula 1 Bintan International Circuit telah dimulai. Dengan memanfaatkan luas lahan sekitar 500 hektare di kawasan Bintan, Batam, master plan pembangunan Bintan Motorsport akan terbagi dalam 5 zona, yakni fast zone, race circuit, motorsport zone, residential zone, mixed youth zone, dan eco zone. Pembangunan fast zone race circuit yang memanfaatkan lahan sekitar 200 hektare diterjadkan selesai pada tahun 2023, bisa digunakan untuk menggelar Formula 1 hingga MotoGP. Selain trek berkelas internasional, didukung panorama alam yang indah berupa kontur perbukitan, perkebunan, hingga aliran sungai buatan yang langsung menembus dari laut ke kawasan arena sirkuit, bisa menampung 50 hektare. Karena panorama alam yang eksotik, penonton bisa menyaksikan balapan di sirkuit melalui bukit yang indah, diperkuat keberadaan empty plaza, signator bridge, car parking, hingga sideline. Di area watersport, akan dibuat ombak buatan untuk menunjang kegiatan beach volleyball, hingga whitewater rafting slalom center. Sedangkan ego zone berupa mountain biking, trekking, hiking, viewpoint resort village, raftway, sky bridge, nature trail, bird watching, hotels, cafe-restaurant, mountain spot institute, hingga plantation, edible landscape. Di kawasan mixed-use zone, akan terdapat penginapan hingga kulinar nusantara, dengan memanfaatkan potensi UMKM masyarakat setempat. Ditunjang kehadiran museum otomotif yang menampilkan berbagai kendaraan klasik hingga modern yang pernah memerihakan dunia otomotif Indonesia. Kehadiran museum sebagai bagian dari edukasi otomotif terhadap berbagai kalangan generasi bangsa. Lokasi Bintan Motorsport sangat strategis. Hanya memerlukan waktu sekitar 18 menit dari Bandara Hang Nadim, 30 menit dari Pelabuhan Ferry Batam Center, 40 menit dari Nagoya Pusat Belanja, dan 45 menit dari Harbour by Batam. Lokasinya yang berdekatan dengan Singapura dan Malaysia menjadikan industri pariwisata di Bintan sangat kompetitif, sangat tepat dikembangkan menjadi arena motor sport bertaraf internasional. Sebagai destinasi sport, automotive tourism unggulan dalam mendukung pengembangan Batam, menjadi salah satu kota wisata terbaik Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.